Jika mendengar nama Gunung Krakatau, kita pasti akan langsung teringat akan cerita para orang tua dan pelajaran sejarah mengenai betapa dasyatnya letusan gunung ini. Letusan Gunung Krakatau merupakan salah satu letusan gunung terdasyat dalam catatan peradaban manusia modern. Letusan besarnya pada 1883 membuatnya terkenal hingga ke seluruh dunia. Saking dasyatnya, dampak letusannya juga dirasakan negara-negara lain seperti Jepang bahkan pesisir Amerika. Saat ini kita dapat melihat sisa-sisa letusan Gunung Krakatau yang telah terbentuk menjadi gugusan kepulauan kecil, yaitu Pulau Sertung, Pulau Panjang, Pulau Rakata, dan Pulau Anak Krakatau. Di antara keempat pulau ini, hanya Pulau Anak Gunung Krakatau lah yang masih aktif dan terus tumbuh. Ada teori yang mengatakan bahwa sebelum terpecah menjadi empat gugusan pulau, terdapat sebuah gunung api purba yang konon, karena letusannya lah menyebabkan terpecahnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Benarkah demikian? Lalu bagaimana gambaran mengerikan pada saat letusan tahun 1883? Pemirsa inilah sejarah Gunung Krakatau. Sebagian ilmuwan percaya bahwa dahulu kala ada sebuah gunung api purba di kawasan yang saat ini menjadi selat Sunda. Gunung api ini meletus dengan kekuatan yang sangat besar, hingga mengakibatkan terpisahnya daratan Pulau Jawa dengan Sumatera. Teori ini didasari pada sebuah catatan sebuah teks Jawa kuno yang berjudul Pustaka Raja Purwa, yang diperkirakan berasal dari tahun 416 Masehi. Catatan dalam teks Jawa kuno tersebut diantaranya berbunyi, ada suara guntur menggelegar berasal dari gunung Batuara, ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat, kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari gunung Batuara dan mengalir ke timur menuju gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Dari catatan ini, para ahli memperkirakan bahwa Gunung Kerakatau pada awalnya bernama Gunung Batuara. Berdasarkan catatan Pustaka Raja Purwa tersebut dapat diketahui, bahwa ketinggiannya mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut. Dan letusan tahun 416 Masehi telah menghancurkan 3 perempat bagian tubuh gunungnya, serta menyisakan bagian yang kemudian menjadi Pulau Rakata, Pulau Panjang, dan Pulau Sertung. Namun ternyata letusan besar ini pun bukan merupakan akhir dari teror Gunung Kerakatau. Jauh di tengah keheningan Selat Sunda, Gunung Rakata terus tumbuh dan menjadi sebuah bom waktu. Setelah lebih dari 1.000 tahun lamanya Gunung Kerakatau meletus, Mei hingga Juni tahun 1883 ketenangannya mulai terusik. Gunung Rakata mulai mengeluarkan asap panas dan menimbulkan letusan-letusan kecil. Getaran gempahnya mulai dirasakan hingga diarah Katimbang, Lampung Selatan. Catatan dari Joanna Beiering, seorang istri dari pengawas Bangkapas milik pemerintah kolonial Belanda, yang saat itu berada di Katimbang, Lampung Selatan, menjadi saksi bisu sebelum letusan dasar terjadi. Di hari-hari terakhir sebelum letusan terjadi, kera dan burung tidak ada lagi yang tidur dan hingga di pepohonan. Laporan para bawahannya mengatakan, semua ayam ternak perkebunan mereka tidak ada lagi yang mau bertelur. Pada 26 Agustus pukul 1.00,